Hai ini dia pakai super berset Nah kan bisa create Halo guys dan girls Selamat sore video mengabuburit kali ini kita akan bahas gregensu cara kerja core dan juga super berset gue juga bahkan tes di lapangan super bersetnya bedanya kritikal tidak kritikal sama pakai augment kritikal Hai damage bonus ngaruh enggak sih dan lain-lain langsung saja kita skill 2 nya dulu ya skill 1 itu sudah lah ya skill 2 nya lima hit 120 persen attack tanpa energi terus dia ngasih super berset efek ke temen dia yang sebaris dianya sendiri nggak dapet super berset ini akan bikin unit tersebut intik tambahan 200 persen gregensu petek dan bisa trip walaupun walaupun ini jatuhnya spesial attack spesial type damage khusus yang satu ini bisa create karena ini efek khususnya dari skillnya si gregensu itu sendiri Hai sama satu lagi unit yang mengeluarkan atau menginflik super berset ini akan bakar 150 energi bar jadi kalau ada dua unit yang pakai 300 minusnya ya Ultra ulti naik jadi 150 persen dan ngasih buff nya jadi to all bukan lagi teman sebaris to all ini termasuk dia tadinya hanya dua target yang temen sebaris sekarang jadi semua termasuk dia total-total jadi enam orang itu dapat super berset semua demiknya sama demiknya sama bisa create juga cuman yang harus digarisbawahi ini energi kosnya ini hilang ya tidak waduh bang 150 kali 6 berasa juga itu bakal energi bar kita ternyata dihilangkan malah makin-makin ya Hai di sini dia yang bagian ini hilang terus ini pasifnya Hai kalau normalnya cuma hero type yang dikurangi attack kalau bintang 5 jadi di enemies tidak lagi mandang tipe dia martial arts monster juga terus di round 2 dia akan dapat 35% bintang 5-45% damage free ingatnya damage free ini hanya untuk normal limit kalau yang bukan normal normal limit nggak ke reduce sama efek ini p5-nya jadi 40% to all dan itu jadi dua round terus damage free nya jadi 50% langsung dari awal sekilas saja mengenai pasifnya ini basic core nya game 3 energi di tiap round sudah cukup itu doang kalau mwk2 nya ada di sini ada di basicnya dia dia kan SSR plus sr-peser ada wk pasif wk pasif si gregenship ini ada di basicnya nah tambahannya adalah setiap ada curut setiap ada curut Hai minion minion kecil dari unit kalian yang melakukan follow-up core nya si gregenship akan ngasih satu energi lagi maksimum satu total total jadi empat lah ya per round cuman kan syaratnya harus ada curut yang follow-up curut yang follow-up siapa bang ce sayangnya ce cuma sampai round 3 si king lah ya King kan selalu ada tuh dronenya nah itu sih kalau kalian pakai red king dan kalian banyak black ticket kalian takut di hajar energi burner musuh bisa di awaken dua kan sih SSR plus gregenship setiap drone kalian follow-up di awal run itu kasih satu energi ekstra lagi buat kalian nah ini versi Inggrisnya eh sorry versi China nya kalau kalian mau artiin sendiri ini ini advance core nya resep cornya bagi kalian yang belum paham ketika unit kalian mau meninggoy terima fatal damage mereka akan masuk spesialize and yielding ini yang disebut fandom kita God mode tidak menerima damage apapun dan juga ignore anjir ignore anjir ini yang punya si boros ya kalau si Garo dan si Goketsu dia meremovenya bukan anjir melainkan spesial anjir jadi tak bisa di-ignore efek ini ya ini udah obsolete lah ya ini udah ada luar saat efek spesial anjir ini berlaku selama 4 turn 4 turn tuh gimana sih bang satu round kan berisi banyak unit yang mau jalan setiap unit jalan satu jalan satu unit jalan itu dianggap satu turn unit kedua jalan itu dua turn unit ketiga jalan itu tiga turn jadi misalnya tinggal Atomic dan musuh tinggal berdua lah duel satu roundnya hanya dua turn Sonic jalan eh Atomic jalan satu turn musuh jalan satu turn Atomic jalan lagi satu lagi turn ketiga seperti itu ngitungnya setelah 4 turn berlangsung efek dari spesial anjir ini dihilangkan dan unit tersebut HPnya di heal 100% berdasarkan HP dia sendiri dua kali setiap unit kalian jatahnya dua kali setiap unit kalian per battle dan core level 4 nya sama aja bener-bener mirip bedanya cuman efek durasi juga 4 turn bedanya cuman healnya setelah spesial anjir ini hilang itu hanya 60% menurun ya cuman kompensasi menurun healnya tiap unit jadi bisa tiga kali jatahnya untuk trigger anjir ini 60% kali 380 ya kalau mau dihitungin matematika ini dua kali 100 200% tinggian ini untuk sisi heal cuman nyawa nambah satu ini mau ini cuman 20% pun hilnya ini gua tetap milih yang ini saya kasarnya seperti itu menurut gua ya Hai tetap tinggian core level empatnya kira-kira seperti ini bedanya apalagi unit-unit kayak Shigo Ketsu Atomic yang bisa ngeheal selesai-selesai 4 turn ini ya keheal juga ya kan sekarang kita melirik yang level 10 nah ini level 10 level 10 bener-bener sama sama yang level 1 bedanya disini ketika efeknya dirimu dari unit tersebut unit tersebut kan dapat heal 100% dari HP dia ada juga inflict 150% dari unit attack tersebut sebagai extra damage ketiga random enemies sekarang yang level 17 yang nyaris tidak mungkin ya harus tidak mungkin level 17 sama dengan yang level 4 60% tiap heal dan tiga kali per unit cuman dia inflict damage-nya to all biarpun hanya setengah dari ini enggak setengah 15 ya ini kan 50 setengahnya 75 Oke lah ya kira-kira seperti itu ini bedanya cuman level 10 dan level 17 ini jauh sekali level 10 dengan level 4 gimana Bang ya kayaknya sih tetap lebih bagus level 4 ya itu damage juga ini tidak ada ngurangin God mod duration juga ya kan jadi antara level 4 atau langsung ke level level 17 agak jauh ya cuman sebagai informasi saja sekarang kita ke ingin Oh ya sekarang kita sudah di ingin game ini udah gue copot augment crit buff crit damage-nya tuh 50% ini saat 77 ya kita coba lepas eh sorry coba lepas tuh tetap 177 grid damage-nya berarti dia apply-nya itu setelah terjadi critical ya sudah 177 ya masih sebenarnya ini tujuan utamanya kita tes bisa nggak kritika atau enggak super bersek indikasi dia banget tuh disini tuh costnya hilang tuh 250 costnya hilang tuh mantep ya tujuan utamanya lebih gitu critical bisa kritikal atau enggak Hai tapi sekalian kalau bisa ditingkatkan critical bonusnya atau critical chassis good dirugian subnya apakah ngaruh Hai harusnya sih tidak harusnya tidak karena kan disitu tertulis hanya 200 hanya DMC yang 200 persen dari gigi sub sedangkan status lainnya kalau tidak tidak ngikutin gede gencuk harusnya seperti itu kita kasih super bersenglu nah nah ini dia habis ini kita cepol pakai boros Hai itu dia bisa critical ya critical damage-nya sejuta 980 kita coba sekali lagi Hai coba berapa kali lah ya coba yang tidak kritikal berapa ini jadi seluruh ini yang tidak kritikal kali-kali kalau enggak kita ulang lagi hai 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 super besk dulu Hai ambil cepat semoga tidak ketika tidak kritikal ya sejuta seratus 77% kira-kira pas ya sejuta 980 ya sekarang kita coba remove ini tidak ngaruh kan tidak ngaruh untuk harusnya soal secara teori seperti itu kita balikin dulu ke Guget suh ternamuk bapak-bapak Oke tuh sekarang kita coba cari critical lagi ini tanpa augment critical bonus kita kasih super besk dulu semoga kritikal semoga kritikal 109 sama 1 juta 900 juga kritikal Oke ini sudah membuktikan hanya attack-nya saja 200% dari gurugensuk sedangkan kritikal chance-nya ataupun kritikal damage-nya itu murni dari yang akan jalan semoga jelas sekarang sudah dengan versi tes lapangan sebelum gua tutup honorable mention mengenai unit-unit yang mempengaruhi special and yielding si atomik itu dia mengurangi atau menambah turn ini durasi ini sedangkan si bapak garu dan goketsu dia mengurangi jatah ya malah ya nih yang ini nih dipotong langsung makanya cepet banget oleh dua orang ini sedangkan ini memanipulasi ternya itu bedanya ini versi cinanya tuh kalau kalian mau coba mentranslate sendiri itu saja video kali ini mengenai grill gencuk cara kerja core dan super berset sekaligus tes lapangan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan kalau ada pertanyaan munggung tapi gua kayaknya jawabnya sebagian saja ya enggak semua seperti atau hampir semua seperti biasa-biasalah ya pagi Ramadan kalau ada yang mau saran munggung dan kalau kalian suka video seperti ini like dan subscribe Jangan pikir